Hai Sobat OCW, dalam kesempatan kali ini kita bertemu dengan saya Aminato Sadiah atau biasa dipanggil dengan Bu Amin. Dalam keseharian saya, saya merupakan dosen aktif di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan mengampu mata kuliah fisika terapan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang dasar pengukuran dan ketidakpastian. Nah, oleh sebab itu maka nanti kita akan belajar di ruang OCW dan juga di laboratorium fisika. Selamat menikmati, semoga semuanya selalu semangat dan tetap sehat selalu. Baik Sobat OCW, kita akan mulai materi kita tentang dasar pengukuran dan ketidakpastian. Nah, dalam mempelajari dasar pengukuran dan ketidakpastian ini, pasti kita memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nanti kita bisa menggunakan serta memahami alat-alat ukur dasar serta menentukan nilai skala terkecil atau yang biasa disebut sebagai NST. Nah, NST itu biasanya terdapat pada setiap alat ukur yang kita gunakan. Kemudian berikutnya adalah juga mampu menentukan ketidakpastian pada pengukuran tunggal serta pengukuran berulang. Dan yang terakhir adalah dapat mengaplikasikan konsep ketidakpastian serta angka penting dalam setiap pengolahan data pada hasil pengukuran. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari pengukuran serta alat-alat ukur yang biasa kita gunakan di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah penggaris atau mistar. Kita biasa menggunakan mistar plastik atau mistar logam yang memiliki nilai skala utama serta nilai skala terkecil yang berbeda. Kemudian ada juga jangka sorong atau biasa kita sebut sebagai kaliper. Nah, ini tentu saja memiliki nilai skala terkecil yang lebih teliti. Sedangkan untuk mikrometer skrup, ini biasa kita gunakan sebagai alat ukur untuk mengukur volume dan ketebalan dari suatu benda. Karena memiliki ketelitian yang cukup tinggi. Kemudian yang terakhir adalah termometer, yakni adalah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur suhu. Nah, alat ukur merupakan suatu perangkat untuk menentukan nilai atau besaran dari suatu kuantitas atau variable fisis. Biasanya kalau di dalam fisika terapan, kita mempelajari tentang besaran dan satuan. Setiap angka dan nilai yang tertera dalam suatu alat ukur pasti memiliki suatu satuan dan besaran. Dan itulah yang kita sebut sebagai variable fisis. Yang kedua adalah ketidakpastian. Setiap pengukuran selalu disertai dengan ketidakpastian. Dan ketidakpastian ini dapat disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah nilai skala terkecil atau NST yang mana tergantung pada setiap alat ukur yang digunakan. Kemudian juga disebabkan oleh error dari kalibrasi alat ukur yang digunakan. Kemudian adalah kesalahan dalam penentuan titik 0 serta fluktuasi dari parameter pengukuran serta kondisi lingkungan yang tidak menentu. Kemudian juga terdapat human error berupa keterampilan pengamat yang kurang memenuhi kemampuan. Nah berikut adalah contoh dari penerapan NST atau nilai skala terkecil. Nilai skala terkecil atau NST merupakan nilai skala utama yang tidak dapat dibagi lagi. Sehingga ketelitian suatu pengukuran tergantung pada nilai NST ini. Nah di dalam gambar terdapat suatu mistar di mana belum terdapat satuan yang pasti karena ini hanya digunakan sebagai contoh. Kita lihat di sana terdapat skala utama sebanyak 5 dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita bisa melihat ada skala yang ditunjukkan oleh garis kecil-kecil yang terletak di antara angka skala utama. Kalau kita ambil satu garis kecil tersebut maka itulah yang disebut sebagai nilai dari NST atau nilai skala terkecil. Sehingga besar dari NST pada mistar yang terdapat di dalam gambar tersebut adalah 0, 2 satuan. Untuk satuan ini nanti disesuaikan dengan alat ukur yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan mistar atau penggaris maka juga disesuaikan dengan satuan dalam mistar atau penggaris tersebut. Baik sentimeter, milimeter, maupun inci. Berikutnya adalah nonius. Skala nonius merupakan nilai di bawah skala utama yang berfungsi meningkatkan ketelitian pembacaan alat ukur. Nah skala nonius ini biasanya terdapat pada jangka sorong atau kaliper. Nah terdapat pada gambar di sebelah kanan dari skala nonius. Maka di sana ditunjukkan untuk skala di sebelah atas menunjukkan skala utama. Sedangkan untuk skala di bawah skala utama itulah skala nonius. Fungsi dari skala nonius ini adalah untuk meningkatkan ketelitian dari pembacaan jangka sorong. Jangka sorong biasa digunakan untuk mengukur volume ataupun juga dari dimensi suatu benda. Berikutnya adalah pembacaan dari skala nonius. Pada pembacaan skala nonius ini melingkuti beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita harus membaca posisi nol dari skala utama terlebih dahulu. Berikutnya adalah yang kedua menentukan angka desimal berupa angka yang berada di belakang koma. Dan ini merupakan angka penting ditentukan dari skala nonius yang berimpitan dengan skala utama. Kalau kita lihat pada gambar, di sana sudah ada penggaris atau mistar dengan satuan tertentu. Ada skala utama ditunjukkan dengan angka 3, 4, serta 5. Di antara angka 3 dan 4 itu terdapat garis kecil-kecil yang menunjukkan NST dari skala utama. Kalau dilihat NST dari skala utama, maka nilai NST tersebut adalah 0,1. Satu angka penting di belakang koma. Kemudian di bawah skala utama terdapat lagi skala berupa garis kecil-kecil 0 sampai 10, maka inilah yang disebut sebagai skala nonius atau juga disebut sebagai skala vernier. Untuk menentukan angka dari skala nonius tersebut, maka kita bisa mencari garis yang berimpitan antara skala utama dan skala nonius. Jika kita sudah menentukan garis yang berimpitan atau terbentuk suatu garis lurus antara skala utama dan skala nonius, maka kita bisa mengambil angka dari skala nonius tersebut dengan menentukan dua angka penting di belakang koma. Sehingga dari mistar yang ada di dalam gambar, kita ketahui nilai dari skala nonius adalah 0,03. Kalau kita jumlahkan, maka akan bernilai 3,1 ditambah dengan 0,03. Sehingga hasilnya menjadi X sama dengan 3,13. Berikutnya adalah parameter dari alat-alat ukur. Alat-alat ukur memiliki beberapa parameter yang menentukan dari hasil pengukuran. Yang pertama adalah nilai dari akurasi, kemudian presisi dari suatu alat ukur, kemudian ada kepekaan dari alat ukur, serta resolusi. Dan yang terakhir adalah kesalahan dari alat ukur tersebut. Berikutnya, kita akan membahas mengenai ketidakpastian. Nah, dalam pembahasan materi ketidakpastian, ini ada beberapa hal yang menjadi penyebab suatu alat ukur memiliki ketidakpastian. Yang pertama adalah NST. Kita sudah membahas mengenai NST pada materi sebelumnya. Kemudian juga ada kesalahan pegas. Berikutnya ada kesalahan kalibrasi. Kemudian juga ada fluktuasi parameter, serta kesalahan pada titik 0. Nah, pada kesalahan pegas, kemudian kesalahan kalibrasi, ini biasa ditemukan pada beberapa alat ukur yang memiliki nilai NST yang cukup tinggi atau cukup teliti. Sehingga memerlukan suatu ketelitian yang cukup tinggi juga. Kemudian juga untuk fluktuasi parameter, serta kesalahan titik 0, ini biasa disebabkan karena adanya ketidak tepatan atau ketidak telitian pada alat ukur tersebut. Berikutnya adalah materi tentang ketidakpastian mutlak. Di mana ketidakpastian mutlak ini merupakan suatu nilai ketidakpastian yang disebabkan karena keterbatasan dari alat ukur tersebut. Nah, ketidakpastian mutlak ini biasanya digunakan pada pengukuran tunggal, yakni ketika kita mengukur suatu benda yang memiliki dimensi, dengan pengukuran dengan menggunakan penggaris atau jangka sorong misalnya, maka kita harus menentukan nilai dari NST terlebih dahulu. Bagaimana cara pengukurnya? Nah, untuk pengukuran tunggal, cara menentukannya adalah dengan menggunakan rumus delta X sama dengan setengah dari nilai skala terkecil. Jika kita ambil contoh sebagai mistar atau penggaris, di mana satuan terkecilnya itu adalah 0,1 cm atau 1 mm, maka delta X-nya atau angka ketidakpastian mutlaknya adalah setengah dari NST tersebut, sehingga setengah dikalikan dengan 1 mm, sama dengan 0,5 mm. Kemudian untuk hasil pengukuran yang akan kita tuliskan, itu adalah X berupa nilai dari hasil pengukuran dari skala utama, kemudian sama dengan X ditambah plus minus delta X hasil dari perhitungan setengah dari nilai NST. Berikut adalah contoh untuk menentukan ketidakpastian mutlak berdasarkan hasil pengukuran dari suatu benda berupa silinder pejal. Kita menggunakan mistar atau penggaris dengan satuan tertentu, kita bisa menggunakan nilai mm atau bisa juga cm atau bisa juga inci, tergantung pada kebutuhan dan dimensi dari bendanya. Nah, kita ukur dengan menggunakan skala utama terlebih dahulu, maka notasi dari skala utama tersebut kita tuliskan sebagai X. Kita ketahui nilai X yang ada di dalam gambar tersebut menunjukkan angka 2,4 satuan. Kemudian melihat dari nilai skala terkecil yang ada di dalam penggaris tersebut, bisa kita ketahui bahwa NST-nya adalah 0,1 satuan, karena di dalam skala utama 0 sampai dengan 1 ini terbagi menjadi 10 garis kecil, sehingga nilai NST adalah 1 dibagi dengan 10 garis kecil tersebut, sehingga menghasilkan 0,1 satuan sebagai nilai dari NST. Berikutnya kita tentukan angka ketidakpastian. Berdasarkan rumus dari angka ketidakpastian tadi, delta X atau ketidakpastian sama dengan setengah kali dari nilai NST. Kita sudah menentukan nilai NST-nya adalah 0,1 satuan, sehingga ketika kita kalikan dengan 1 per 2 atau setengah, akan menghasilkan nilai ketidakpastian yakni 0,05. Selanjutnya adalah menentukan hasil pengukuran. Hasil pengukuran ini adalah bagaimana cara kita menuliskan hasil pengukuran dari skala utama dan skala terkecilnya berdasarkan angka ketidakpastian. Kita tuliskan X sama dengan hasil pengukuran dari skala utama ditambahkan dengan angka ketidakpastiannya, yakni dihasilkan X sama dengan 2,4 plus minus 0,05. Artinya adalah plus minus 0,05 ini merupakan angka ketelitian dari pengukuran tersebut. Sehingga nilai pengukuran yang bisa kita ambil sebagai data yang palit itu ada berada di rentang 0,05 sampai minus 0,05. Berikutnya adalah pengukuran berulang. Di dalam pengukuran berulang ini memiliki dua komponen utama, yang pertama adalah kesalahan setengah rentang dan yang kedua adalah standar deviasi. Di dalam kesalahan setengah rentang, kita menuliskan hasil pengukuran berdasarkan apa yang kita ukur dari skala utama. Sehingga kita tuliskan dalam bentuk X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Karena ini merupakan pengukuran yang berulang. Dengan n adalah jumlah dari pengukuran yang dilakukan. Berikutnya adalah kita menentukan nilai rata dari hasil pengukuran yang telah kita lakukan. Jadi, X rata itu adalah jumlah total dari seluruh hasil pengukuran yang dibaca dari alat ukur berdasarkan skala utamanya. Jangan lupa menyesuaikan dengan satuan yang ada di dalam alat ukur tersebut. Sehingga dapat kita tuliskan sebagai X rata sama dengan X1 ditambah X2 dan ditambah seterusnya sampai X ke n. Dibagi dengan jumlah dari pengukuran berulang yang sudah dilakukan. Selanjutnya adalah menentukan ketidakpastian. Di dalam menentukan ketidakpastian, untuk kesalahan setengah rentang dalam pengukuran yang berulang, kita tuliskan sebagai delta X sama dengan X maksimal dikurangi dengan X minimal dibagi dengan 2. Nah, menentukan X maksimal dan X minimal adalah dengan melihat pada data berulang yang telah didapatkan pada skala utama hasil pengukuran. Kita ambil satu nilai dari X maksimalnya, kemudian kita kurangi dengan X minimalnya, dibagi dengan 2 itulah ketidakpastiannya. Berikutnya, untuk penulisan hasil, maka kita bisa menuliskannya sebagai X sama dengan X serata ditambah plus minus delta X atau angka ketidakpastiannya. Berikut adalah contoh cara untuk menentukan pengukuran setengah rentang dari pengukuran berulang. Kita memiliki benda berupa silinder pejal dengan alat ukur berupa mistar atau penggaris dengan satuan milimeter sebagai skala terkecilnya. Sehingga untuk skala utama, kita memiliki 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu dalam bentuk sentimeter. Nah, jika kita memiliki 4 pengukuran data dengan berbagai hasil pengukuran yang berbeda untuk panjang silinder pejal tersebut, maka kita bisa menuliskan atau menentukan nilai ratanya dengan menuliskan X serata, kita masukkan semua angka hasil pengukuran ke dalam rumus nilai rata tersebut. Kita tambahkan semua data yang telah kita dapatkan, kemudian dibagi dengan jumlah pengukurannya. Dalam hal ini, kita memiliki jumlah pengukuran sebanyak 4 pengukuran. Sehingga kita dapatkan nilai total atau nilai rata dari X pengukuran itu adalah 153,2 mm. Jangan lupa menyesuaikan satuan dengan yang tertera di alat ukur, baik itu mm, cm, maupun inci. Langkah yang kedua adalah menentukan angka ketidakpastian. Kalau kita sudah memiliki angka pengukuran dari 1 sampai 4 pada pengukuran yang berulang, maka kita bisa menentukan angka ketidakpastiannya dengan menuliskan delta. X sama dengan X maksimal dikurangi dengan X minimal dibagi dengan 2. Karena hanya ada 2 nilai yang kita operasikan, maka kita juga akan membaginya dengan 2. Sehingga kita dapatkan angka ketidakpastiannya sebesar 0,8 mm. Kalau sudah kita tentukan nilai rata dan angka ketidakpastian, maka selanjutnya kita tentukan hasil pengukuran. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Yang kita tuliskan dalam hasil pengukuran yakni X sama dengan hasil dari nilai rata yaitu 153,2 mm plus minus angka ketidakpastiannya yaitu 0,4 mm. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang standar deviasi. Nah, pada pembahasan standar deviasi, ini memiliki syarat. Nah, apa saja itu syaratnya? Yang pertama adalah dilakukan n kali pengukuran. Kemudian, yang kedua adalah standar deviasi. Ini menyatakan nilai benar dari besaran X terletak dalam selang atau simpangan bekunya. Berbeda dengan yang setengah rentang. Kalau di dalam penentuan pengukuran berulang menggunakan standar deviasi, kita menggunakan formula, yang lumayan rumit. Nah, kita bisa menentukan nilai rata terlebih dahulu dengan menuliskan X rata. Ini sama dengan 1 per N pengukuran. Jika pengukuran dilakukan sebanyak 4 kali, maka 1 per N-nya adalah 1 per 4 atau 1 per 4. Kemudian kita tuliskan ke dalam kurung itu ada penjumlahan dari total hasil pengukuran yang telah kita lakukan. Jangan lupa X1 itu adalah nilai yang tertera pada skala utama. Kita tuliskan X1 sampai X ke N. Kemudian, setelah kita dapatkan angka dari X rata, kita menentukan nilai simpangan baku atau standar deviasinya dengan menggunakan rumus SX yang ada di bawah. Berikutnya adalah ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif merupakan suatu ukuran ketidakpastian yang diperoleh dari perbandingan antara ketidakpastian mutlak dengan hasil pengukurannya. Sehingga kita dapatkan formula dari ketidakpastian relatif sebagai suatu bentuk dari delta X ketidakpastian dibagi dengan X hasil pengukuran dari skala utama. Sehingga penulisan dari hasil pengukurannya akan kita dapatkan sebagai bentuk X sama dengan X hasil pengukuran dari skala utama plus minus dari ketidakpastian relatif dikalikan dengan 100%. Nah, sekarang mari kita berjalan-jalan ke lab fisika. Di sana kita nanti akan mempelajari bagaimana cara membaca skala utama dan skala nonius dari jangka sorong atau kaliper, kemudian juga mikrometer sekrup, serta penggaris, dan yang terakhir adalah termometer. Semoga semuanya dalam kondisi semangat dan tetap sehat selalu. Baik Sobat OCW, kita sudah berada di Laboratorium Fisika. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa alat ukur dasar yang biasa digunakan sebagai pengukuran pada Laboratorium Fisika atau di Fisika Terapan seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Di depan saya sudah ada beberapa alat ukur. Yang pertama adalah mistar atau penggaris plastik memiliki ukuran skala inci dan cm atau cm dengan ketelitian 1 mm. Sehingga kita bisa menentukan nilai NST atau nilai skala terkecilnya dan angka ketidakpastiannya adalah setengah dari NST yaitu 0,5 mm. Berikutnya adalah jangka sorong atau yang biasa kita sebut sebagai kaliper. Nah, di dalam jangka sorong ini sama menggunakan satuan cm serta memiliki nilai NST berupa 0,05 mm. Berikutnya adalah mikrometer skrup Mikrometer skrup biasanya digunakan sebagai alat ukur dimensi volume yakni ketebalan kemudian panjang dan juga lebar. Memiliki angka ketelitian yang hampir sama dengan jangka sorong yakni 0,05 mm. Dan yang terakhir adalah alat ukur standar atau dasar ini merupakan termometer yaitu alat ukur suhu dengan satuan derajat celcius yang biasa digunakan sebagai alat ukur di laboratorium. Baik kita akan mencoba untuk mengukur panjang dari dimensi suatu benda kita sudah memiliki balok pejal ini terbuat dari logam kita ukur dengan menggunakan skala utama seperti ini kita luruskan awal benda sampai akhir kemudian kita baca skala utamanya yakni menunjukkan angka 3,6 cm kalau kita tuliskan dengan ketidakpastiannya maka kita tuliskan hasil pengukurannya sebagai 3,6 plus minus 0,05 cm berikutnya adalah dengan menggunakan jangka sorong kalau dengan menggunakan jangka sorong sama kita jepit dia kita jepit benda kita seperti ini kemudian kita baca skala utama terlebih dahulu pada skala utama ini menunjukkan angka 38 ya 38 mm kemudian setelah itu kita melihat pada skala nonius yang terletak pada bawah skala utama pada skala noniusnya kita cari garis yang berimpit dengan skala utama menunjukkan pada angka 0,08 mm sehingga dapat kita tuliskan hasil dari pengukuran kita adalah 38,8 mm atau 3,88 cm selanjutnya adalah kita menggunakan mikrometer skrup berbeda dengan jangka sorong kita gunakan mikrometer skrup sebagai alat ukur ketebalan nah maka kita menggunakan benda coba yang berbentuk koin seperti ini kita jepit seperti ini nah pastikan sudah tidak bisa bergerak lagi skalanya karena ini skalanya diputar ya berikutnya adalah kita menentukan skala noniusnya dengan memutar tuas yang sebelah kiri sampai berbunyi klik 3 kali nah ini sudah sangat cukup erat kemudian kita bisa membaca pada skala noniusnya dan skala utamanya disini menghasilkan angka 3,9 mm ya sehingga kita dapatkan angka hasil pengukuran berupa 3,9 plus minus 0,1 mm dan yang terakhir adalah alat ukur untuk mengukur suhu ruangan ya tapi alat ukur ini bisa juga digunakan untuk mengukur fluida atau suhu di dalam bejana yang berupa cairan nah alat ukur ini memiliki skala derajat celsius dengan angka nst nya adalah 0,1 derajat celsius maka cara pengukurannya sudah pasti bagian raksa ini adalah raksa sebagai dasar untuk pengukuran suhu yang ada di dalam bejana jangan lupa yang bisa diukur oleh termometer ini berupa cairan atau fluida yang biasanya kita gunakan untuk mengukur perambatan termal atau perpindahan panas yang terdapat di dalam suatu benda baik itu terhadap logam maupun terhadap cairan baik itu tadi beberapa peralatan dasar atau alat ukur yang kita gunakan di dalam praktikum dan juga dalam fisika terapan semoga materinya bermanfaat kita kembali lagi pada materi berikutnya semoga semuanya tetap semangat baik sobat OCW itu tadi penjelasan materi tentang pengukuran dan ketidakpastian nah jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang dasar-dasar pengukuran dan ketidakpastian maka kita bisa melihat pada buku dan literatur yang telah saya cantumkan baik berupa buku ataupun pustaka yang lain nah cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya semoga semuanya selalu semangat dan tetap sehat salam OCW selamat 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 Terima kasih telah menonton